Hai assalamualaikum Hai teman-teman ketemu lagi dengan aku hari ini aku mau buat cemilan atau sarapan ya teman-teman dari olahan pisang ini ada pisang teman-teman boleh pakai pisang apa aja tapi dipastikan pisangnya tuh jangan yang terlalu lembek atau terlalu matang nah ini pisang yang aku punya ini apa namanya kurang nggak terlalu matang maksudnya teman-teman ini aku belah dulu seperti ini nah jadi kalau terlalu matang itu takutnya lembek jadi kurang bagus teman-teman nah ini aku belah dulu pisangnya sampai dengan selesai kemudian disini aku pecahkan satu butir telur ini aku pakai kuningnya aja ya teman-teman nah sebenarnya kalau teman-teman mau pakai putih yang nggak papa juga teman-teman nah ini aku saring dulu putih telurnya aku ambil yang kuningnya aja nah kemudian disini aku kasih perasa pisang kurang lebih satu sendok teh ya teman-teman supaya nggak ada aroma amis atau tidak amis seperti itu teman-teman jadi kalau teman-teman nggak ada perasa pisang boleh ditambahin vanili atau vanila ya nah ini yang ketiga ada mentega yang udah aku lelehkan ini aku campur juga ke dalam adonan telur ini aku pakai tiga sendok makan ini kita campur kalau udah sekarang kita lumurin pisangnya teman-teman seperti ini nah ini teman-teman kita sarapan pakai pisang ini sangat gampang cara pembuatannya simple cuma 5 menit jadi teman-teman nah ini semua pisang kita lumurin terlebih dahulu nah kalau pisangnya terlalu matang susah ya teman-teman nah jadi dipastikan pisangnya jangan yang terlalu lembek atau matang nah kita lakukan sampai dengan selesai kalau udah selesai seperti ini ini aku taburin sama gula pasir oke setelah gula pasir ini akan aku taburin lagi sama susu bubuk biar ada rasa gurih-gurih kayak gitu nah kemudian kita kasih topping ya teman-teman disini teman-teman boleh pakai coklat blok ya diparut kemudian ditaburin disini aku pakai coko chip teman-teman nah kita taburin sesuai selera jumlah banyak sedikitnya sesuai selera kita nah ini cara beda makan pisang teman-teman teman-teman ini kita buatnya 5 menit untuk sarapan pagi boleh untuk cemilan boleh oke kalau udah coklat chipnya nah yang terakhir teman-teman kita kasih keju di atasnya nah seperti ini teman-teman ini kalau buat teman-teman yang gak ada oven boleh dipanggang di teflon ya teman-teman ini sangat sehat karena gak pakai minyak gak digoreng-goreng nah jadi untuk diet juga bisa ini teman-teman nah sekarang ini aku mau oven aja buat teman-teman boleh dipanggang di teflon ya teman-teman kalau di teflon itu susah bolak-baliknya tapi kalau di oven itu udah api atas api bawah kita panggang suhu 180 derajat selama 20 menit atau 15 menit boleh ya teman-teman nah ini teman-teman ovennya udah mati ini aku panggangnya 20 menit nah kalau 15 menit itu teman-teman kurang garing kejunya jadi kalau udah 20 menit itu udah kering nah pisangnya juga udah matang nah ini teman-teman udah siap kita sajikan jadi buat teman-teman silahkan coba resepnya ini bisa untuk sarapan bisa untuk cemilan buat kalian yang lagi diet boleh juga ini teman-teman karena tanpa minyak cuma dipanggang ini sehat sekali nah jadi teman-teman cara buatnya cuma 5 menit aja jadi teman-teman sarapan pisangnya jadi buat teman-teman selamat mencoba ini enak sekali teman-teman pisangnya jadi udah lumer di mulut ada rasa gurih manis karena menurut aku pisang ini kurang manis teman-teman karena gak terlalu matang jadi kurang manis makanya ditaburin sama gula pasir tadi jadi buat teman-teman silahkan coba resepnya jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kita sekian hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati